Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian, Bapak Kapolri selalu menekankan pada saat rapat belum menyampaikan, kedepankan Scientific Crime Investigation. Saya memahami dan Tim Sus memahami kepada para media dan masyarakat, selama satu minggu pertama dibentuk, kami memahami seolah-olah Tim Sus tidak bergerak. Kami memahami itu, karena apa yang diutarkan Bapak Kapolri tadi memang benar. Kami mengalami kesulitan, karena pada saat pelaksanaan oleh TKP awal, telaksanaan tidak profesional, kurang profesional. Dan beberapa alat doti pendukung sudah diambil. Selama satu minggu kami bergerak mendalami, kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Bain Telekampolri, bahwa dicupai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, Itpasum membuat sesuatu minta gabungan dengan melibatkan Dipropang Polri dan Barisim Polri, telah melaksanakan pemeriksaan khusus kepada 56 personil Polri. Dari 56 personil Polri tersebut, terdapat 31 personil Polri yang tadi Bapak Kapolri sampaikan, yang diduga, patut juga melanggar kode etik profesional Polri atau KKIP. Kemudian yang melakukan pelanggaran, tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan, 11 dilaksanakan penempatan khusus, yang 3 perwilor tinggi ditempatkan di Mako, Brimop, Polri. Ada hal yang menonjol pada saat melaksanakan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan berdalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia ingin menulis sendiri, tidak usah ditanya Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia yang melaksanakan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan metre. Dari itulah pemeriksaan khusus, karena sudah ada unsur bidananya, maka kita limpahkan kepada Baris Kempori untuk melakukan tindakan penyidikan lebih lanjut. Termasuk juga kepada BIPKA RR, pada saat dilaksanakan pemeriksaan khusus, juga demikian. Adanya dugaan tidak bidana, maka juga kami limpahkan kepada Baris Kempori untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kemarin kami melapor kepada Pak Kapolri bahwa Timsus seluruhnya melaksanakan pemeriksaan mendalam kepada FS di Mako Brimo. Setelah jauhkan pemeriksaan mendalam, maka juga telah ditemukan bukti yang cukup bahwa FS adalah melakukan tidak bidana. Maka tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan selalu akan gelar, berkadaan sudah tepat sebagai tersangka. Oleh karena itu, kami menjelaskan bahwa dekat 31 personil yang melanggar kodetik Polri dari Baris Kempori ada 2 personil 1 PAMEN, perpakat PAMEN, dan 1 PAMA di Provampuri ada 21 personil, perwira tinggi 3, perwira menengah 8, perwira pertama 4 personil, bintara 4, dan tamtama 2 personil. Kemudian personil Polda Metro Jaya, sementara ada 7 personil, perwira pangkat menengah 4 personil, dan perwira pertama 3 personil. Rekan-rekan sekalian, PIMSUS akan melakukan pengkajian tentu gabungan dengan di Provampuri terhadap personil-personil yang melakukan, yang dilakukan kodetik. Kalau nanti ada unsur bidananya, juga kita limpahkan lagi kepada Baris Kempori. Tetapi kalau hanya melakukan kodetik, maka tentu di Provampuri akan melakukan sidang kodetik terhadap personil tersebut. Oleh karena itu, ke depan, PIMSUS akan terus melakukan pemeriksaan khusus terhadap personil-personil PORI yang patut diduga melakukan pelanggaran kodetik terkait penanganan meninggalnya Brigadir J di Komplek PORI Durian 3. Oleh karena itu, kami juga PIMSUS mengucapkan terima kasih dari Bapak Kabur sudah menyampaikan kepada Komunasam karena Mbak Rani Beliau harus transparan. Kemudian juga tentu Kompol Nas yang terus selalu memberikan pengawasan, pengawalan, sehingga kasus ini terungkap. Kemudian juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan support dan dukungannya kepada PIMSUS, walaupun menunggu, namun sudah ada tidak terang dan sehingga terungkap, termasuk juga tentu kepada seluruh anggota PORI yang saya tintai, karena memang banyak sekali WA yang masuk. Terima kasih kepada seluruh anggota. Sekian itu Bapak Kaburi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Irwasum.